Disini sudah saya jadikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya, tebo, toso, seru, gitu ya Selalu hadapi masalah yang sering menjadi semoyipus Solusion Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi, gitu kan ya Soalnya nomor satu nih, kayak gini bahagian ya Salah satu jenis coklat adalah kompon kekelat Coklat Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah Jadi tak heran kalau kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi Simpulan yang tepat dari paragraf di atas adalah Blah-blah-blah A. Kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi B. Salah satu jenis coklat C. Proses pembuatan kompon coklat termasuk mudah D. Kompon coklat memiliki rasa manis E. Harga kompon coklat cukup murah Ya, kawan-kawan pertama untuk menjawab soal ini Kawan-kawan lanjut aja contat loncat ke sini, maksudnya gitu ya Jadi sebelum dibaca, lihat dulu ke soal Ke pertanyaannya, gitu maksudnya ya Ternyata apa yang dimaksud soal A? Yang dimaksud soal A adalah ternyata kita harus mencari tahu Simpulan dari suatu paragraf yang memberikan Nah, baru kita baca ke sini, gitu Nah, untuk menjawab soal ini Maka kita harus tahu dulu cara menarik kesimpulan Jadi, kalau perlu kawan-kawan ketahui Ini sebelum ke sini ya Ada cara-cara menarik kesimpulan ya Cara memberikan simpulan Nah, cara give simpulan, oke Simpulan memberi gitu ya, biar nggak capai nulis Oke ya Satu, bisa kawan-kawan secara langsung menentukannya Yaitu dengan cara Dicari tidak di dalam paragraf itu Bisa langsung gitu, karena nanti ada yang tidak langsung Kalau yang langsung dicari cirinya Nanti biasanya dia ada ditandai dengan kalimat Jadi, misalkan ya Kemudian ada kalimat dengan demikian Nah, itu berarti itu sudah simpulan Dengan demikian Kemudian ada kalimat oleh sebab itu Oleh sebab itu Bisa juga nanti dia oleh karena itu Oleh karena itu Dan lain-lain gitu ya Di antaranya ini Atau maka dari itu juga bisa Maka dari itu Nah, ini Kata kunci untuk kita mencari simpulan Jadi, kalau dari kalimat jadi Dengan demikian Oleh sebab itu Oleh karena itu Maka dari itu Maka insya Allah itulah Simpulannya Gitu kawan-kawan Jadi, bisa kita langsung Cari secara langsung Dari kalimat itu Kalau memang ada Karena nanti juga ada yang Cara tidak langsung Nanti bakal kasih contohnya ya Yang kedua Bisa kawan-kawan Menggabungkan antara Gabungan ya Gabungan Menggabungkan antara Kalimat utama Kalimat utama Oke Gitu ya Dan Ya, kalimat simpulan Kalimat simpulan Kalimat simpulan Yang ditandai kata jadi Itu tadi ya Yang biasanya ini ada di Akhir kalimat Akhir paragraf Sorry, bukan kalimat Ada di akhir paragraf biasanya Kalau gabungan Akhir paragraf Paragraf Itu yang kedua Dan yang ketiga Itu Dengan mencari Tahu Pola Kalimat Sebab-akibat Sebab-akibat Atau bisa sebaliknya Bisa Akibat Sebab Akibat Sebab Dan yang keempat Ini bisa kita juga Mencari tahu Dengan cara mencari Ide poko Ipok Ide poko paragraf Atau gagasan Utamanya Ide poko paragraf Nah, kalau ide poko paragraf Dengan cara kita membuat Pertanyaan Yang sesuai dengan Ide poko paragraf Pesu ini Namun agak sedikit susah Nanti akan dimakai Buatkan contohnya Di lain kesempatan Oke, baik Jadi ada tiga cara Cara-cara langsung Dan nanti tidak langsung Ada cara tidak langsung Kalau tidak langsung Kita harus baca Harus baca langsung Kalimatnya nanti Apakah dia berkesesuaian Dengan jawaban yang diberikan Atau tidak Kita jawab dia Soalan nomor satu Tadi ketama Saat kita mencari Tahu Kesimpulan Simpulan yang tepat Dari paragraf Diberikan Itu adalah dengan kata Dan kita mencari Kalimat Apa tadi Iya, dengan cara langsung Ditandai dengan Ada kata tanda Ada kata tanda Ada kata jadi Oleh karena itu Maka dari itu Oleh sebab itu Kita cek di option Di deskripsi Soalnya Ada tidak? Ada ternyata ini Ada kalimat jadi Ada kata jadi Berarti bisa dipastikan Nanti simpulannya ada di sini Jadi tak heran Kalau kompon coklat Termasuk coklat Yang sering banyak Dari konsumsi Berarti ini kalimatnya Coba di option ada tidak? Kompon coklat Termasuk coklat yang sering Dan banyak di konsumsi Salah satu jenis coklat Proses pembuatan Kompon coklat termasuk mudah Kompon coklat Melihat rasa manis Harga kompon coklat Cukup murah Kompon coklat termasuk Coklat yang sering Dan banyak di konsumsi Nah ini ada Kawan-kawan ya Jadi kata jadinya Dihilangkan Oh yaudah Berarti jawaban yang paling tepat Itu adalah yang A Berarti yang ini Yang wrong Yang wrong Wrong Gitu kan Nah inilah Cara kita Memberi simpulan Dengan cara langsung Nah ini berarti Cara langsung Contoh kalimatnya Kenapa? Karena disini sudah ada Kalimat jadi Eh kalimat kata jadi Ditandai dengan kata jadi Tadi kan kata maki Ada kat Ditandai dengan kata jadi Dengan demikian Oleh sebab itu Oleh karena itu Maka itu Maka bisa dipastikan Kalimat Simpulannya adalah yang itu Jadi kita langsung aja Ambil dari sini Nah berarti yang ini Ini dibuang aja Kompon coklat termasuk Coklat yang sering Dan banyak di konsumsi Begitu kan Ah nesan Inap-inap Ini jadi mantap Kalau mantap Next Soal number two Nah number two Kita baca lagi Bareng-bareng Masih mencari simpulan Berarti langsung ke sini Acara tahun baru Selalu dirayakan Dengan meriah Acara tahun baru Tersebut biasanya Diselenggarakan Di lapangan terbuka Dengan menggelar Konser dan Menyalakan kembang api Banyak orang yang datang Ke lapangan Untuk merayakan Tahun baru bersama Namun Kemeriahan Tahun baru tersebut Tidak dimbangi Dengan kesedaran Para pengunjung Untuk menjaga Kebersihan lapangan Akibatnya Ada katabatnya nih Banyak sampah Yang tertinggal Setelah perayaan Tahun baru Tersebut Simpulan Para genap Dari para Di atas adalah A. Acara tahun baru Dirayakan dengan meriah B. Banyak sampah Yang tertinggal Setelah perayaan Tahun baru C. Banyak orang-orang Yang datang ke lapangan Untuk merayakan Tahun baru Bersama D. Tahun baru Dirayakan dengan Menggelar konser Dan menyalakan Kembang api E. Kemirahan Acara tahun baru Mengakibatkan lingkungan kotor Karena banyak sampah Yang tinggal Nah Karena disini ada Kata akibatnya Bisa dipastikan Ini kalimat Sebab akibat Atau akibat sebab Cek dulu Apakah dia Sebab akibat Atau Sebab akibat Atau akibat sebab Gitu ya Kalau nomor berikutnya Akai Atau akibatnya Atau bisa jadi Dia adalah Gabungan antara Kalimat utama Dan kalimat simpulan Ciri kalimat utama Sudah mengakibatkan Sudah mengakibatkan Cara kita mencari Ide pokok Ipok Silahkan kawan-kawan Secing lagi Video mengakibatkan Dengan judul Cara mencari Ipok Ide pokok Caranya bagaimana Jadi kita Kan tadi Untuk menarik kesimpulan itu Bisa dengan Menggabungkan Kalimat utama Dan kalimat simpulan Biasanya ada di akhir Katanya Ini ada Akibatnya Bisa disimpulkan Ini ada di akhir Namun cek dulu Apakah kalimat utama Ini itu ada di Kalimat pertama Atau gimana Caranya kita cek Di kalimat kedua Kalau ada kata tersebut Nah Nah ini dia ada kata tersebut ya Bisa dipastikan Bahwa Kalimat utama Ada di depan Di sini dia Ya Acara tahun baru Selalu diberikan dengan meriah Ini kalimat utama Kawan-kawan Ya Cek lagi video mengakibatkan Pokoknya Cara menentukan Kalimat utama Ada tuh Ya Cirinya ditandai dengan Di kalimat kedua Ada kata tersebut Gitu Kemudian ada kata Ganti orang Di sini ya Ada kata demikian Oleh karena itu Gitu katanya ya Katanya Kata mengakibatkan Di video sebelumnya Silahkan Berarti ini kalimat utama Kemudian kalau begitu Oh berarti bisa dipastikan Ini gabungan Antara kalimat utama Dengan akhir paragraf Ada di kalimat akhir Banyak sampah Banyak sampah yang tertinggal Setelah perayaan Tahun baru Berarti Nanti Bisa kemungkinan Simpulannya itu Kayak gini Acara tahun baru Dirayakan dengan meriah Banyak sampah Yang tertinggal Setelah perayaan Tahun baru Acara tahun baru Dirayakan dengan meriah Oke masuk ini Tapi gak kurang ini ya Banyak sampah yang tertinggal Setelah perayaan Tahun baru Banyak orang-orang Yang datang ke lapangan Untuk merayakan Tahun baru Bersama Ini bukan ya Brong Tahun baru dirayakan Dengan menggelar konser Dan menyerang kemaapi Ada Tapi ini bukan ya Kemirahan acara tahun baru Mengakibatkan lingkungan kotor Karena banyak sampah Yang tertinggal Nah Ini yang paling tepat ya Ini burung kurang tepat Ini juga kurang tepat Kan ini Ada kemeriahan Tahun baru meriah Berarti kemeriah acara tahun baru Mengakibatkan Nah ini dia Lingkungan kotor Karena banyak sampah Yang tertinggal Gitu kawan-kawan Berarti jawabannya Yang mulai tepat Yang Begitu kan kawan I understand Minap-minap Jadi sering mantap Jadi untuk kasus Nomor 2 ini Ternyata dia gabungan Antara kalimat utama Yang ada di awal Ditandainya di kalimat kedua Yaitu ada kalimat tersebut Di sini ada kata serbut Berarti ini kalimat utamanya Dan di akhir kalimat Itu Ah I understand Inap-inap Ini mantap Kalau mantap Next Soal nomor 3 ini Penggunaan plastik Semakin marak Menjadi masalah lingkungan Yang tidak kunjung Plastik adalah bahan organik Yang tidak ramah Pakai kaya ini ya Lingkungan Hal ini disebabkan Sifat plastik yang Tidak mudah Hancur dan terurai oleh tanah Butuh waktu Beratus-ratus tahun Hingga plastik terurai Simpul yang tepat Dari pegerap di atas adalah A Penggunaan plastik Yang semakin marak Menjadi masalah lingkungan Karena limbah Plastik sulit diuraikan oleh tanah B Plastik sulit diuraikan tanah C Penggunaan plastik Yang semakin marak Menjadi masalah lingkungan D Masalah plastik Tidak kunjung usai Eh butuh waktu Berates Beratus ini ya Berates Beratus-ratus tahun Hingga plastik Pakai kak Diura dalam tanah Pertama yaudah Kita hadapi dulu Marketing yang semakin Jadi semuai Pus Solusin Biar apa Iya betul Biar inspirasi Gitu kan Lagi gitu ya Oke kawan-kawan Kalimat ini Kalau kita perhatikan Ternyata di kalimat Akibat Sebab Akibat Akibat Sebab Sebab akibat Ada sebab akibat Ada akibat Sebab Ya ini Ternyata akibatnya Apa Akibatnya penggunaan plastik Semakin marak Menjadi masalah lingkungan Yang tidak kunjung usai Akibatnya apa Akibat Sebabnya nih Sebab nih Butuh waktu Beratus-hatus tahun Untuk menguraikan plastik Nah Ini akibatnya Akibat penggunaan plastik Semakin marak Menjadi masalah lingkungan Yang tidak kunjung usai Ini akibat Plastik adalah bahan organik Yang tidak ramah Di lingkungan Yang pertama lingkungan Hal ini sebabkan Nah Sebab penyebabnya nih Cerinya di Kalimat sebab ada di akhir Ini disebabkan Sibat plastik Yang tidak mudah hancur Dan terurai oleh tanah Butuh waktu beratus-hatus tahun Hingga plastik terurai Berarti ini kalimatnya Akibat sebab Ini sebabnya Di akhir Ya sebab Dan akibatnya di awal Akibatnya Menjadi masalah lingkungan Yang tidak kotor Berarti nanti Kalimat simpulannya Kemungkinan begini Akibat sebab lagi Cek di option ada gak Penggunaan plastik Yang semakin marak Nah menjadi masalah lingkungan Karena limbah plastik Sulit diuraikan Bisa jadi ya Plastik sulit diuraikan oleh tanah Terlalu sederhana sekali Ini berarti kurang tepat Penggunaan plastik Yang semakin marak Menjadi masalah lingkungan Penggunaan plastik Semakin marak Menjadi masalah lingkungan Karena limbah plastik Sulit diuraikan Ini juga mirip dari sini Tapi kurang ya Sedikit lagi Masalah plastik Tidak kunjung usai Butuh waktu beratus tahun Hingga plastik diuraikan oleh tanah Hancur dan terulai oleh tanah Ah ini dia Ini akibatnya Ini sebabnya Yaudah berarti yang Ah begitu kan kawan Andesan Inap inap Iji-ji Seri-seri Mantap